Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel uktamat ya di video ini kita akan membahas tangan 195 ditambah tangan 105 berapa ini di matematika minat kelas 11 ya simak terus sampai selesai biar nanti paham oke kita mulai dari sekarang untuk tangan 195 tambah tangan tidak ada rumus ya maka harus kita rubah ke model yaitu tangan alfa kan bisa kita pecah menjadi sin alfa dibagi kos alfa sehingga ini kita pecah menjadi seperti ini sin per kos sehingga kita pecah akhirnya sin sin 195 dibagi kos 195 ditambah sin 105 dibagi kos 105 setelah itu kita samakan penyebut kita kali ke atas berarti kan ketemu sin 195 dikali kos 105 kemudian ditambah kos 195 dikali sin 105 dibagi kos 195 dikali kos 105 nah setelah seperti ini kita ingat lagi ada rumus penjumlahan yaitu rumusnya kan bisa berupa ada sin alfa ditambah beta maka kan berubah menjadi sin alfa kos beta ditambah kos alpha kali sin beta berarti ini yang atas kita rubah kesini kalau yang bawah adalah kos 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 kan rumusnya 2 kos alfa kali kos beta adalah ketemunya sin alfa tambah beta ditambah nah ini kita rubah yang bawah ini ya kalau ini 2 menjadi 1 kalau 1 otomatis jadi setengah nanti kita rubahnya ke setengah nah kalau kita tulis penyelesaiannya berarti ini kan kita rubahnya di atas yaitu sin 195 ditambah 105 dibagi ini kita rubah ke bawah yaitu setengah 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 kali setengah kali di jumlah 195 ditambah 105 ditambah kos 195 kurangi 105 nah tinggal kita sederhanakan akhirnya ketemunya sin dan 195 tambah 105 berarti kan 300 dibagi setengah kali 195 tambah 105 ketemu kos 300 ditambah kos 180 nah ini yaitu 195 dikurangi oh 90 ya maaf nah 90 jika kita cari hasilnya kan sin 300 berarti ketemu min setengah akar 3 dibagi setengah kali kos 300 adalah setengah kemudian kos 90 adalah 0 berarti ketemu setengah akar 3 dibagi seperempat ya kita balik min setengah akar 3 dikali 4 persatu sehingga sini adalah min 2 akar 3 maka untuk ketemu oke selanjutnya lagi gunakanlah rumus yang saya tulis sebelah sini untuk menjelaskan atau menjatarkan nilai disini sehingga ketemu nilainya karena nilai tangan penjumlah tangan tidak ada rumusnya oke semoga bermanfaat sampai ketemu di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati